Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus Carilah perkara yang di atas Dimana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah Demikian pembacaan firman Tuhan Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu sosok terkasih, ketika seseorang Bercita-cita ingin menjadi seorang polisi Ternyata bukan hanya pendidikannya ilmunya yang harus dia tingkatkan Ternyata banyak hal yang akan berubah dalam rutinitasnya Bentuk tubuhnya, fisiknya, ketahanan tubuhnya, kesehatan tubuhnya Akan betul-betul dia persiapkan Bahkan mungkin gaya hidupnya akan berubah dari gaya hidup yang lama dengan yang baru Hanya untuk satu hal Yaitu bagaimana supaya dia bisa mendapatkan cita-citanya Karena tidak akan mungkin saya bercita-cita menjadi seorang yang sukses Tetapi gaya hidup saya, cara berpikir saya pun tidak ada perubahan Itu adalah hal yang normal Dan semua orang menerima akan hal itu Dan dalam firman Tuhan di pagi hari ini juga Penerimaan itu, status itu diangkat kembali oleh Paulus Kepada kita Status sebagai pengikut Tuhan Sebagai orang yang mati Yang bangkit bersama Kristus Itulah bukan hanya sebuah identitas atau nama Kita disebut sebagai Kristen bukan hanya sebagai nama Ketika kita berkata aku percaya kepada Allah Bapak Kepada anaknya Kristus Kepada roh kudus Itu tidak serta-merta mengatakan bahwa kita Kristen yang benar Karena kenyataannya Yang terjadi kita mengatakan kita adalah Kristen Pengikut Kristus Maka yang seharusnya terjadi adalah Semua kehendak Tuhan Semua firman Tuhan akan kita lakukan Inilah yang dilihat orang Dari seorang pengikut Kristus Sehingga ketika kita katakan aku Kristen Tetapi kelakuan kita bertentangan dengan firman Tuhan Maka orang lain mungkin akan berkata Kamu pembohong Atau kamu percuma Mengatakan dirimu Kristen Tetapi kelakuanmu tidak seperti yang diajarkan Kristus Meskipun sebenarnya saat ini Ataupun saat kita mengenal Tuhan Mungkin kehidupan kita tidak sepenuhnya seperti yang Tuhan mau Tetapi pada akhirnya kita harus mengatakan Kita harus hidup seperti yang Tuhan mau Sehingga tidak ada gaya hidup yang sempurna ketika kita baru mengenal Tuhan Semua harus berubah Cara berbicara harus berubah Cara berpikir harus berubah Semuanya harus berubah Itulah yang disebut sebagai manusia baru Kita meninggalkan keinginan yang lama Cara hidup yang lama Sekarang kita hidup menurut kehendak Tuhan Oleh karena itulah menjadi orang Kristen Menjadi pengikut Tuhan yang sejati Ternyata ada dua hal Ada penyangkalan Dan ada pengambilan keputusan atau tindak lanjut Penyangkalan adalah dimana kita mengatakan Tidak untuk gaya hidup kita yang lama Katakan tidak untuk pencarian kita yang lama Mungkin selama hidup yang kita cari adalah kebahagiaan dunia Yang kita cari adalah bagaimana supaya aku senang Aku bahagia di rumahku Di tempatku dimanapun aku berada Yang ku cari adalah bagaimana aku bisa memiliki uang yang banyak Itulah pencarian yang lama Sekarang firman Tuhan mengatakan tinggalkan itu Sangkallah itu Jangan lagi itu kebiasaanmu Karena tidak mungkin Seorang yang mengatakan dirinya Kristen Tetapi kebiasaannya adalah Kebiasaan orang jahat Ataupun kebiasaan Yang tidak disenangi oleh Tuhan Namun ternyata Ini juga harus diikuti oleh pengambilan keputusan Atau tindak lanjut Seseorang yang menjadi Kristen Dia meninggalkan kebiasaan yang buruk Tetapi kalau dia tidak melakukan hal yang baik Itu pun tidak baik Itu pun tidak sempurna Tetapi ketika kita meninggalkan cara hidup yang lama Kebiasaan yang buruk Sekarang kita membiasakan hal yang benar Melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan Sehingga kedua hal ini harus terjadi Dalam kehidupan orang Kristen Kita meninggalkan dosa-dosa kita Dan sekarang kita mengatakan Aku mau mengikut Tuhan Melakukan firman Tuhan Karena tidak akan mungkin Kita mengikut Tuhan Kita melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan Kita mencari perkara yang diatas Hal-hal yang berhubungan dengan kehendak Tuhan Tetapi kita juga melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan Itu tidak akan mungkin Kita harus tunduk kepada satu Tuhan Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus Maka semua yang Tuhan mau Yang Kristus mau Itu harus ada dalam kehidupan kita Namun apakah ini sulit Mungkin secara kedagingan ini sulit Tetapi percayalah Tuhan yang akan memampukan kita Untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepadanya Tuhan memberkati kita Amin kita berdoa Terima kasih Tuhan di pagi hari ini Kami bersyukur untuk firmanmu Kami Tuhan Yang menerima engkau sebagai juru selamat Yang mengimanimu Tuhan sebagai juru selamat Perkati kami Tuhan Agar kiranya iman kami tidak hanya sebatas nama Tetapi keseluruhan hidup kami betul-betul menunjukkan Kami percaya bahwa engkau adalah juru selamat Perkati kami Tuhan Agar kiranya kami meninggalkan cara hidup yang lama Dan masuk ke dalam cara hidup yang baru Yang berkenan kepadamu Di dalam nama anakmu Yesus Kristus Kami berdoa Amin